Halo teman-teman ketemu lagi sama dapur cinta teman-teman hari ini dapur cinta mau bikin puding teman-teman lagi cuaca sangat panas ya jadi saya mau bikin puding dua rasa ya teman-teman ya dari Nutri Gel ya tuh saya udah siapin Nutri Gelnya ya ada leci ada anggur ya terus ada gula nanti gulanya ini satu apa buat menu yang keduanya juga sama ya ini 100 gram ya teman-teman ya misalnya saya mau bikin menu yang pertamanya dulu ya saya mau cetak pakai bunga ros ya nih ya ini yang pertama dulu ya saya punya susu 600 ml terus gulanya 100 ah Nutri Gel yang rasa apa ini leci ini ya teman-teman ya satu bungkus ya ini mau kita masak ya yang nya ya nanti yang b-nya itu saya pakai anggur ya teman-teman ya anggur satu bungkus terus pakainya susu itu ya nggak pakai susu lagi ya pakai air putih 600 nanti saya pakai cetakannya kayak begini teman-teman ya kalau cetakan bebas ya nah saya pertama-teman kita mau ini dulu ya yang eh yang ininya yang aja ya nih gula kita masukin kita mau buat gula lagi ya gulanya 100 gram ya teman-teman ya kalau tidak mau taruh manis bisa bisa dikurangin ya terus ini Nutri Gel nya kita buka dulu untuk menghukus ini kita aduk-aduk dulu sama ini ya sama gula ya biar nanti kalau dimasak dia tidak menggumpal kalau teman-teman kalau langsung kasih apa susu nanti dia menggumpal ya ya misalnya kita masukin susunya ya terus kita aduk-aduk baru kita masak tercampurin dulu ya kita nyalain kompor kita masak seperti biasa ya masak Nutri Gel ya pada umumnya ya nanti kita cetak nih ini ya bunga rosnya ya teman-teman ya udah masak mendidih ya ya teman-teman ini udah mendidih ya kita aduk-aduk ya sudah mateng dia tuh tentu pudingnya ya misalnya kita atin kompor terus kita masih ngaduk-ngaduk ya teman-teman ya biar uap yang ada di dalam puding ini keluar ya hmm wangi leci ini aduk-aduk sebentar terus kita tuang tuh bunga rosnya teman-teman ya ini saya udah siapin ya koyangnya ya 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 teman-teman sekarang ini kita tunggu dia keras dulu ya baru bikin yang yang keduanya yang b-nya ya nih ya teman-teman ya ini udah keras ya sekarang kita bikin yang bahan itunya ya b-nya ya lihat nih ini jadinya cantik sekali ya bunga rosnya ya cantik banget sekarang kita bikin yang anggurnya ya gula seratus itu sama ini ya kita aduk-aduk dulu baru kasih air dimasak lagi ya teman-teman ya kita sisihkan dulu ini kalau bikin puding yang leci nya itu dia cepat kerasnya ya teman-teman ya dia tidak lama ya sebentar aja dia udah bisa dikeluarin tuh waktu kita keluarinnya pakai tusuk gigi jadi biar gampang ya sampingnya ditusuk sedikit udah dia nanti bisa langsung turun ya kita aduk ya terus kita nyalain kompor ini kita masak lagi sampai kayak tadi ya teman-teman ya sampai mendidih ya ya teman-teman ya kita aduk terus ya kompornya kita matiin dulu lagi aduk-aduk lagi ini tadi udah mendidih ya kita aduk sampai uapnya agak menghilang baru kita cetak lagi teman-teman ini warna ungu anggur sekarang kita cetak lagi ya kita tetap cetak ini cetakan puding tadi ya teman-teman ya kita kasih ke itu dulu sebagian dulu ya tidak penuh ya ya kita sisihkan dulu ya kita sisihkan dulu tunggu dingin tunggu dingin kita pakai yang ini juga ya untuk model kotak kita sisihkan dulu ya kita tunggu dingin dulu ya teman-teman ya baru kita gabungin ke atas yang putihnya ya ini ya teman-teman ya ini ya teman-teman ya puding dua rasa saya sudah jadi ya teman-teman ya ada anggur sama leci ya tuh penampakannya cantik ya teman-teman ya ini saya bikinnya model ini ya bunga rose bunga rose di dalamnya ya teman-teman ya bunga rose di dalamnya ya teman-teman ya tuh ya ini rasanya enak ini rasanya enak loh kenyal-kenyal ya apaya kalau siang-siang lagi panas-panas ini rasanya mantep ya teman-teman ya buat makan ini ya puding jeli ya namanya ya tuh lihat tuh udah jadi ya warnanya cantik ungunya ungunya mengapa cerah ya teman-teman ya tuh lihat tuh cantik banget ungunya tuh ya teman-teman ya udah jadi ya bikinnya sangat gampang ya kalau puding ini dia lebih cepat keras daripada agar biasa ya dia sangat cepat kerasnya itu ini mau kita masukin ke lemari es buat besok makan wah pokoknya udah enak banget ya udah jadi ya teman-teman ya pudingnya ya makasih banyak sudah nonton video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman makasih banyak bye 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 bye